Halo semua, selamat datang di We Drink Ice Cream Product Awards. We Drink sebagai salah satu merk perusahaan yang beroperasi selama setahun lebih di Asia Tenggara, telah membuka hampir seribu gerai di Indonesia, Thailand, Malaysia, Laos, dan Brunei. Sehingga semakin banyak orang yang dapat mencicipi kelezatan es krim dan teh susu. Hari ini, kita akan memberi laporan tentang produk We Drink Ice Cream terfavorit. Pertama, mari kita melihat statistik. Satu buah ice cream We Drink memiliki harga outlet sebesar 8.000 rupiah. Mulai dari bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang, penjualan es krim kami di Indonesia sudah menembus angka lebih dari 300 juta. Apa artinya? Jika penduduk Indonesia sekitar 280 juta jiwa, maka artinya seperti setiap orang di Indonesia sudah pernah makan ice cream We Drink. Dalam setahun ada 31.536.000 detik. Berarti setiap detiknya, ada 10 orang yang menikmati ice cream We Drink. Wow, statistik yang sangat luar biasa ya! Menyebarkan rasa manis dan kebahagiaan, mungkin ini adalah keistimewaan dari sebuah ice cream. Setiap orang yang makan ice cream, pasti akan memiliki senyuman di wajah mereka. Ada dua jenis ice cream cone We Drink saat ini, original ice cream dan match ice cream. Sekarang, saya akan memulai memberikan penghargaan kepada mereka, yaitu penghargaan produk terfavorit oleh konsumen, serta penghargaan juara penjualan tahunan. Dari begitu banyak produk ice cream, mengapa ice cream We Drink sangat populer? Ada rahasia apa dalam kelezatannya? Ini dimulai dari tempat lahirnya ice cream We Drink, yaitu produksi rantai supply. Ice cream kami membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk dikembangkan dan diproduksi. Sebenarnya, kami baru berusia 10 tahun dan kami bekerja dengan sangat keras, agar supaya kalian bisa makan ice cream yang lezat. Untuk memastikan bahwa setiap ice cream yang anda makan lezat dan tetap memenuhi standar, semua bahan ice cream dikontrol secara ketat oleh We Drink. Langkah pertama adalah memilih bahan baku. Sumber susu yang baik akan menghasilkan produk yang baik. Hal yang paling penting untuk ice cream yang enak adalah memiliki sumber susu yang baik. Kami telah menguji sumber produksi susu dari banyak negara di dunia, dan akhirnya memilih sumber susu impor dari Selandia Baru sebagai bahan baku utama ice cream We Drink. Selandia Baru terletak di garis lintang 34 derajat hingga 40 derajat lintang selatan, dikelilingi oleh lautan, serta padang rumputnya sangat terkenal di dunia. Iklim di sini sejuk, cerah, udaranya bersih, dan angka api tetap di bawah 10 sepanjang tahun. Iklim dengan temperatur maritim membuat suhu di sini tidak panas atau dingin. Rumput di padang yang manis, air dari puncak gunung mengalir terus-menerus melewati padang rumput. Begitu melimpah, serta lingkungan geografis yang unik sangat cocok untuk pertumbuhan sapi perah. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan susu berkualitas tinggi dari sapi berkualitas tinggi. Memiliki kualitas susu yang baik saja tidak cukup. Langkah kedua adalah mengontrol apakah proses produksi sudah sesuai standar. Staff pengembangan produk perusahaan dengan ketat akan mengontrol setiap langkah proses produksi es krim. Setelah formulasi bahan baku dan pengaplikasian produk sudah ditetapkan, pengujian produksi masal tahap awal pun dimulai. Proses produksi bubuk es krim meliputi ekstraksi, pencampuran, pelarutan, homogenisasi, sterilisasi, spray dyeing hanya setelah melalui uji coba produksi tahap awal, produksi standar keren pun dapat dimulai. Terakhir, produk tersebut masuk ke gudang lokal dan kemudian didistribusikan ke setiap toko with drink menggunakan sistem logistik. Setelah bubuk es krim tiba, kami akan melatih staff toko terlebih dahulu proses standar pembuatan di tempat. Setiap toko harus mengikuti SOP standar produksi with drink ice cream dalam setiap pembuatan produk. Saat kalian membeli es krim with drink, apakah anda melihat mesin seperti ini? Faktanya, ada banyak mesin es krim di pasaran. Mengapa mesin mereka sangat kecil? Mengapa kami memilih mesin yang begitu besar? Sebenarnya, mesin ini juga salah satu rahasia yang mereka tidak akan bisa dibeli di pasaran. Mesin es krim kami yang disesuaikan harus menggunakan tegangan daya tinggi, yaitu 380V, dengan kompresi efek peninginan pada angka 4 sampai 5B. Dibuat khusus untuk produk es krim with drink, untuk menjamin kecepatan standar toko dalam mengeluarkan hidangan. Saat kita menikmati es krim, bukankah kita merasakan rasa yang lembut dan halus? Ini adalah pekerjaan dari teknologi kecil Puffing Stick. Jangan meremehkan batang sekecil ini. Batang ini dikembangkan untuk menyesuaikan dengan mesin kami. Kaliber batang ini disesuaikan secara khusus untuk memberikan tekstur es krim yang lebih halus dan lembut. Fungsinya tidak main-main. Sekarang di Indonesia, toko-toko kami menjual hingga lebih dari 300 juta es krim per tahun. Rata-rata setiap harinya, mesin es krim kami mampu memproduksi lebih dari 1 juta es krim per hari. Jadi, jangan lihat bentuknya saja yang besar. Tetapi, mesin ini bekerja keras setiap hari untuk memberikan kita rasa yang lezat dan kebahagiaan. Untuk memastikan ia dapat beroperasi secara normal, mitra kami dan tim pengawas dari with drink akan memandikannya setiap beberapa hari sekali. Meminjat dan memberikan spa dengan minyak esensial sehingga ia bisa merasakan perawatan terbaik. Karena ia adalah karyawan teladan kami, jadi kami harus terus memberinya penghormatan kepadanya. Setiap tahapan ini adalah demi sebuah es krim yang lezat. Sekarang Anda sudah tahu kan betapa rumitnya proses yang harus dilalui es krim yang ada di tangan Anda. Itulah yang bisa kami sampaikan tentang es krim with drink. Meskipun mereka mendapatkan nilai yang sangat baik, tetapi yang lebih penting adalah keluarga kami, konsumen kami, kalianlah secara diam-diam mendukung mereka. Dengan melihat senyum kalian, kami merasa sangat terharu. Kami memastikan bahwa kami akan terus bekerja lebih keras untuk menyajikan produk dan layanan yang lebih lezat kepada Anda. Satu lagi yang lebih penting, izinkan saya memberi tahu Anda. Kami sedang mempersiapkan aktivitas berikutnya. Kami akan memberikan 100 ribu es krim gratis kepada kalian. Acara ini sedang dipersiapkan. Jangan buru-buru, kalian adalah orang yang termanis di hati kami. Terakhir, aku masih memiliki produk es krim baru yang akan segera hadir. Jadi, nantikan saja. Konferensi pers ini telah berakhir. Terima kasih telah menonton dan terima kasih atas dukungan Anda.